Mereka bikin konser, wah ada Michael Jackson, wah banyaklah WAM, wah banyaklah artis-artis hebat semua ceritanya, musisi hebat semua. Live album ini dirilis juga dalam format kaset pada saat itu. Baiklah kita tarik mundur pada tahun 1958, Indonesia pernah mengikuti konferensi BERN, dimana disitu mengulas tentang salah satunya copyright. Tapi waktu itu Perdana Menteri Juanda kalau nggak salah, itu menarik mundur Indonesia walk out di tahun 1958, karena Indonesia tidak setuju masalah relati. Ketika format kaset ini muncul di Indonesia, rekaman-rekaman yang ada pada saat itu, apalagi di arah tahun 8 bulan ini, mereka ngebajak aja mas. Nah si Live Aid ini termasuk salah satu yang dibajak oleh orang Indonesia. Ternyata tercium sama Bob Geldof ini, karena apa ternyata penyebaran kaset Live Aid tahun 1985 ini, itu nyampe ke timur tengah mas. Wah itu langsung disomasi tuh Indonesia. Bob Geldof marah datang ke Indonesia, ini kan album kemanusiaan yang hasilnya didonasikan ke Ethiopia. Ini mana gitu, ini nggak bisa nih terjadi, ini soalnya katanya sampai jutaan kopi gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang-orang baik. Selamat sore semuanya orang-orang baik. Seperti tadi, udah kita posting di story, kita bakal konsultasi nih. Oh konsultasi nih. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik, nggak bukan cantik ya, ngobrol kaset, ngobrol-ngobrol ganteng. Bersama Mas Alvin nih dari Ilaman Nusantara. Ilaman Nusantara ini adalah sebuah lembaga yang concern juga ke dokumentasi ya. Dokumentasi pengarsipan karya-karya lagu dari jaman jadul ya? Ya jadul, pokoknya pengarsipan dari adanya rekaman di Indonesia ya. Yang disebut populer, populer dalam hal ini adalah rekaman yang diperjual belikan. Itu kalau tercatat yang ada di Ilaman Nusantara, yang pernah tercatat oleh kami yaitu sejak mungkin 1915 atau 1920. 1920 karya yang pertama kali ini? Ya, ada yang diperjual belikan di Indonesia tuh tahun segitu, ternyata. Wow, yes. Oke, nah sebelumnya orang-orang baik, perkenalkan dulu saya bersama Kang Alvin Yunata. Kang Alvin Yunata dan beliau ini adalah salah satu founder ya, dari Ilaman Nusantara dan juga sekarang menjadi relawannya. Mantep ya. Iya. Nah, buat kalian ya, ini juga informasi buat kalian orang-orang baik yang ingin terlibat menjadi relawan explore. Bisa juga bergabung bersama explore untuk menghikmatkan skill kalian di bidang mungkin kalian ada yang punya skill fotografi, bisa berkhidmat disini. Kita juga butuh tim yang juga memback up untuk bagian media dan kita juga membuka peluang volunteering di bulan puasa ini, di bulan ramadhan karena kita bakal banyak, kami explore ini bakal ada penambahan kegiatan yaitu bagi-bagi iftor. Nah, kalian bisa juga langsung merapat ke akunnya at Green Team Volunteer di Instagram. Bung Alvin, saya pengen bertanya nih, kegiatan sekarang akhir-akhir ini aktif dimana aja nih mas? Nah, akhir-akhir ini saya sebenarnya selain tentunya menjadi relawan explore, saya juga kebetulan memang di akhir-akhir keterlibatan saya di Ilaman Nusantara. Saya memang sudah tidak lagi bekerja harian, jadi para founder ada 6 orang dari kami memang sudah ditarik ya, jadi sudah benar-benar di yayasan aja, jadi sudah tidak banyak lagi. Tapi dengan itu, kan sejak 2013 itu kan kami mengarsip ya, dan banyak sekali data-data yang sudah terasipkan, terdigitalisasi, dan kami melihat ini banyak sekali ya ternyata ya, fakta-fakta sejarah yang khususnya kalau di Ilaman Nusantara tentang musik. Nah, ini tuh benar-benar ini mau kemanain nih gitu, sedangkan kalau tersimpan saja di museum tanda kutip kan harus mengajak orang-orang untuk melihat, dan mungkin juga kalau orang-orang kalau masuk ke web Ilaman Nusantara bingung ini saya mulai dari mana ya ngelihatnya gitu. Sebenarnya alangkah lebih baiknya memang ada kepengolahan data, makanya saya banyak terlibat di film dokumenter pada akhirnya, karena semata-mata bukan, saya bukan sini ya sebenarnya, background saya mah. Tapi, gimana caranya orang awam tuh bisa ter... bisa melihat ini, ini ada datanya loh, banyak fakta-fakta yang tidak terungkap selama ini, yang akhirnya bisa diungkap lewat format yang lebih bisa dinikmati oleh orang banyak, yaitu salah satunya, kalau nggak dari buku atau dari tulisan, tapi yang berikutnya tahapan yang sedang saya ajaki adalah setelah 4 tahun kebelakang ini, film dokumenter. Film dokumenter. Ya, jadi lagi di situ sih saya, lagi mengharap beberapa judul film dokumenter. Oke, nah kalau dengan Teenage Death Star gimana kabarnya? Teenage Death Star kan sebenarnya juga band yang sebenarnya nggak banyak manggung lagi, dan alhamdulillah ya, karena saya juga sebenarnya sudah bosan menghentikan. Iya, jadi menurut saya ya, sebenarnya ternyata band itu ada keadaan luarsanya, sebenarnya. Oh, band itu sama kayak makanan ya? Sama! Benar, saya tidak pernah tertarik ternyata ya, kalau melihat band tua, manggung itu udah nggak pernah menarik perhatian saya lagi, karena perubahan fisik itu ada. Iya, cepat lemas gitu. Jadi, cepat lemas. Jadi, secara fisik juga kelihatan, kalau saya pribadi punya opini, sebenarnya ada umurnya lah kayak gini-gini teh. Jadi, kalau saya pribadi sih kurang tertarik melihat band yang sudah tua, gitu. Jadi, atas dasar itu juga saya sebenarnya agak yang sudah lah, gitu. Itu kita mau lakukan hal yang lain aja, gitu kalau udah tua, mah. Tidak enak dilihat kadang-kadang tuh orang-orang tua main band-nya, gitu sih. Jadi, mungkin kalau Rolling Stone juga nggak terlalu ugar-ugaran, kalau manggung gitu ya. Mohon maaf gitu bagi fans-fans yang ada, gitu. Saya emang tidak pernah tertarik sama orang tua main band itu, gitu. Jadi, melihat itu, saya melihat diri sendiri, ah, angges lah. Udah, angges sih emang, gitu. Butut, mas. Latoy, ya. Ya, oke, kita kembali. Kali ini kita bakal mengupas, membedah Voice of Humanity ini. Ya, info sedikit ya. Voice of Humanity udah ada bandlingannya nih. Betul. Jadi, kalian orang-orang baik di sini yang nonton nih ya. Jadi, kami membandling album kemanusiaan Voice of Humanity ini dengan merchandise nih, gitu. Ya, jadi kalian bisa berdonasi ya. Kalian bisa berdonasi dengan nilai 100 ribu. Kalian bisa berkontribusi untuk support program Voice of Humanity. Itu juga tapi dapat bonus nih, teman-teman. Jadi, kalian dapat bonus coach seperti ini. Yang saya pakai ini ya. Ya, ya. Sama bicycle head nih. Nah, ini. Nah, sekarang bentuk-bentuk donasinya nggak hanya murdi donasi. Jadi, tapi dapat bonus merchandise ini mas. Karena ini hasil dari donasi beberapa partner kita nih, partnernya Explore. Ini kita berkolaborasi dengan CKS. Yaitu merek sport ya. Dia juga memang merek produk-produknya itu banyak di cycling. Oh, di cycling. Jadi, di sepeda. Nah, ini salah satu yang support nih. Nah, keren kan? Desainnya oleh dikerjakan oleh Arkiv. Wah, ini nih. Arkiv ini seniman nggak muda sih. Tapi, awalnya dia bermain di toys ya. Nah. Dan, Arkiv ini sepak kerjangnya internasional sebenarnya. Jadi, memang sangat hebat sekali ketika seorang Arkiv mau bekerjasama untuk berkolaborasi dengan Voice of Humanity. Itu keren banget. Karena kalau orang-orang baik lihat, search aja ya. Arkiv, A-R-K-I-V. Itu tuh luar biasa tuh sepak kerjang beliau tuh di dunia internasional. Untuk toys dan design. Grafis. Karya-karyanya udah mendunia. Karya-karyanya udah mendunia. Ya, alhamdulillah kemarin mau terlibat di pengerjaan itu. Ya, alhamdulillah. Jadi, merasa terhormat sekali nih. Jadi, di eksekusi ke beberapa merchandise nih. Oke. Ini salah satunya topi ini dan pouch ini. Covernya juga bisa dilihat ya. Ini karyanya Arkiv. Oke. Nah. Mas. Ya. Bisa diceritain nggak? Kan kaitannya dengan Irama Nusantara ini pengarsipan ya. Ya. Betul. Jadi kalau buat di Indonesia sendiri itu album kemanusiaan itu dulu udah pernah dilakukan belum sih? Pernah. Jadi gini. Kalau ini mah sepengalaman pribadi juga. Saya itu dulu pernah punya kaset ya. Namanya itu Suara Persaudaraan. Suara Persaudaraan ya. Namanya Suara Persaudaraan. Itu itu kompilasi. Isinya macam-macam. Artis-artis besar. Niki Astria lah. Ada... Ada Pahama. Pahama itu teman-teman dari Bimbo. Oh iya. Dan itu tuh dirilis tahun 1982. Dan kebetulan kayaknya bapak saya yang beli waktu itu. Bukan saya yang jelas tahun 1982. Itu tahun 1982 udah lahir ya? Udah lahir. Hahaha. Itu udah kelepasan ya. Iya. Nah. Si... Ternyata memang Indonesia sendiri tuh dari zaman 80-an tuh sudah menelurkan kayak gitu. Dan untuk Suara Persaudaraan ini dia lintas genre juga. Jadi ada genre pop. Pada saat itu masih pop ya. Lalu lahir di tahun 1990. Itu juga pernah ada nama lagu yang katakan kita rasakan. Kalau nggak salah nama lagunya itu. Nah itu tuh ada di album kompilasi. Dua kali rilis tahun 1990 dan tahun 1995. Jadi untuk sejarahnya memang si album kemanusian ini ada. Pernah ada lah di Indonesia ya. Tercatat lah gitu. Itu yang saya tahu. Mungkin di luar itu banyak ya. Setelah itu pun banyak. Dan setahu saya album-album kemanusian ini muncul juga di komunitas-komunitas ya. Komunitas ya. Di komunitas-komunitas. Sampai tahun 2000-an tuh muncul lah. Ada lah di komunitas musik solo kalau nggak salah pernah ada. Mungkin juga kalau di komunitas-komunitas yang lainnya. Mungkinan besar banyak juga muncul gitu. Jadi tapi mungkin secara jumlah. Tidak terlalu banyak mas. Tapi yang ada cerita yang unik mas. Memang sih ngomong-ngomong tentang album kemanusian ini. Kalau pernah tahu tahun 1985 itu pernah ada Live Aid. Live Aid? Live Aid ini adalah sebuah konser kemanusiaan untuk etopia. Kelaparan. Oh iya iya iya. Di inisiasi oleh Bob Geldof ya. Bob Geldof nya seorang produser dan musisi juga yang ternama pada saat itu. Mereka bikin konser. Wah ada Michael Jackson. Wah banyak lah Wham. Wah banyak lah artis-artis hebat semua ceritanya. Musisi hebat semua. Untuk etopia. Dirilis juga. Live album ini dirilis juga dalam format kaset pada saat itu. Ada di Indonesia ceritanya nih kasetnya. Kasetnya ada dirilis juga di Indonesia. Dirilis juga di Indonesia. Ternyata kan untuk dalam sejarahnya. Kemunculan kaset di Indonesia ini. Booming di tahun 70an ini. Mungkin sekitar 73 sampai 75. Masa tidak tahu persisnya di Indonesia mulai booming. Ini kan format yang paling murah. Iya. Dan yang dari dulunya rilisan piringan hitam itu Indonesia itu. Saya bisa katakan bahwa piringan hitam di Indonesia itu bukan belum menuju industri musik. Justru kaset Indonesia adalah negeri kaset. Dimana akhirnya secara umum. Orang-orang dan rakyat jelata pun bisa menikmati. Bisa dikonsumsi sama yang lebih luas ya. Karena murah. Karena harganya murah. Nah. Baik aja kita tarik mundur. Pada tahun 1958. Indonesia pernah mengikuti konferensi Bern. Dimana disitu mengulas tentang salah satunya copyright. Tapi. Waktu itu Perdana Menteri Juanda kalau nggak salah. Itu menarik mundur. Indonesia walk out. Di tahun 1958. Karena Indonesia tidak setuju masalah royalti. Hmm. Saya tidak tahu persis cerita di belakang itu. Kenapa tidak setuju alasannya. Pokoknya nggak setuju. Saya nggak setuju harus. Membayar royalti ke. Kalau kita. Apalagi ke Eropa atau ke Amerika. Mungkin ini ada alasan politis pada saat itu. Iya. Saat itulah akhirnya. Ketika format kaset ini muncul di Indonesia. Rekaman-rekaman yang ada pada saat itu. Iya. Apalagi di arah tahun 8 bulan ini. Mereka ngebajak aja mas. Cuek. Nggak. Oh ada bagus nih album. Mereka rilis aja. Ajar bikin. Ajar bikin ya. Jadi. Jadi liar aja. Jadi kondisi Indonesia itu pada saat itu. Liar aja semua nge-release. Asal aja. Pokoknya saya ngebajak. Kalau nggak salah. Itu kebanyakan dari piringan hitam ya. Menurut cerita-cerita. Dari piringan hitam. Tapi diproduksi dalam. Terus nanti diperbajak. Dalam bentuk kaset gitu ya. Bentuk kaset. Dan dikonsumsi salah. Nah si Live Aid ini termasuk salah satu yang dibajak oleh orang Indonesia. Tercium mas. Ternyata mas. Kan orang Indonesia sebagai dunia negara ketiga mah tidak merasa. Mungkin mereka ah polos aja ya. Ternyata tercium sama Bob Geldof ini. Karena apa? Ternyata. Penyebaran kaset Live Aid tahun 1985 ini. Itu nyampe ke timur tengah mas. Kaset produksian. Produksian dari Indonesia ini. Asia dan timur tengah. Sampai di ekspor ya. Sampai di ekspor. Jadi bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia gitu. Mungkin para pembajak nggak berpikir sampai situ. Ternyata nyampe ke seluruh Asia dan timur tengah. Kocium udah sama Bob Geldof pada saat itu. Wah itu langsung disomasi tuh Indonesia. Pada saat itu Menteri Luar Negeri. Aduh lupa sih namanya. Menteri Luar Negeri pada saat itu sampai. Wah ini penting nih hal yang penting. Nah disitulah pertama kali. Bob Geldof marah datang ke Indonesia. Ini kan album kemanusiaan. Yang hasilnya didonasikan. Ke Ethiopia. Ini mana gitu. Ini nggak bisa nih terjadi. Ini soalnya katanya sampai jutaan kopi gitu sih. Album kemanusiaan. Jaman dulu gitu ya. Jaman dulu jutaan kopi ya. Gitu ya mas. Dan mereka datang. Mereka mensomasi Indonesia. Itu akhirnya menjadi sebuah momen kalau nggak salah yang cukup besar. Dipanggil tuh semua pengedar-pengedar. Produsen-produsen label-label di Indonesia. Oleh Menteri Luar Negeri. Aduh lupanya namanya Ismail. Siapa ya lupanya. Dulu waktu masih zaman. Presiden. Soeharto. Soeharto udah. Ya udah Soeharto tahun 85. Dipanggil dah. Sejak itulah akhirnya ada. Diatur masalah copyright di Indonesia. Sejak itu. Sejak album kemanusiaan itulah. Kasus itu. Itu sangat besar. Kasus dunia. Album kemanusiaan. Dan hasilnya. Hasilnya entah kemana. Tapi jadi masuk ke kantong-kantong para produsen. Yang bikin itu ya. Waduh. Biarlah akhirnya. Sejak itulah akhirnya. Copyright itu. Punya lagi undang-undang tentang copyright di Indonesia. Jadi luculah. Si album kemanusiaan. Sejarahnya dia adanya di Indonesia itu. Mungkin mulai dari situ ya. Jadi tumbuh kayak record label. Terus kayak. Kayak. Apa namanya. Publisher gitu ya. Sejelas. Dari tahun 80. Ya walaupun belum sempurna ya. Sampai tahun 2000 pun saya rasakan belum sempurna. Ya. Tapi. Paling tidak. Ada lagi nih undang-undang yang mengatur tentang masalah. Hak cipta di Indonesia. Pada saat itu ya. Semenjak. Semenjak kejadian itu tahun 85. Gitu mas. Oke. Nah. Jadi memang. Ketika X for Humanity. Ngorin Voice of Humanity. Ini menurut saya. Bagus ya. Karena. Eh. Tidak banyak. Walaupun pernah ada. Cuman. Tidak banyak gitu. Eh. Waktu tahun 95. Yang katakan rasa itu. Itu kebanyakan rock. Jadi semuanya itu kombinasi rock. Jadi band-band rock. Gendernya. Gendernya satu. Gendernya satu ya. Oke. Oke. Seperti yang tahun 82. Yang suara persaudaraan juga dilominasi oleh pop. Banyaknya artis pop. Jadi kalau untuk multi genre. Seperti di Voice of Humanity ini kayaknya baru. Baru sekarang ya. Mungkin baru sekarang. Mungkin ada di komunitas-komunitas. Tapi kebanyakan. Gendernya sama ya. Gendernya sama. Kebanyakan ya. Mungkin ada. Mungkin saya salah. Kalau ini lintas genre. Nah ini yang saya kagum dari. Waktu itu Mas Lopeh telapon. Eh saya mau bikin ini. Wah menarik nih. Karena di sini. Di Voice of Humanity ini multi genre sekali. Ada Rocket Rockers. Ada Eka Anas The Brandals. Ada Yes Budaya Lone Atlas. Ada Rudai dari Leon ya. Revara yang dulu apa. Kering Insight ya. Kering Insight ya. Ada Fadli Padi. Ada Glory Of Love. Ada Harlandur yang bekas. Sama David Hersha. Iya. Semak Blukar. Ada Noh Saleh dari. Malaysia ya. Ini kan. Ada MP Boys. Ini udah lintas negara juga ya. Wah ini udah. Lintas Negara. Lintas Gendernya. Ini menarik sih sebenarnya album ini. Oke. Nah Mas. Ya. Kalau. Itu kan tadi. Lintas Gendernya. Dan. Lintas Negara juga ya. Nah. Ini untuk karya. Karya. Musik. Ini katakanlah tanpa alat musik nih. Hmm. Voice Only. Voice Only. Kalau perkembangannya sendiri. Itu seperti apa sih. Kaitannya dengan ini ya. Dengan. Dengan album kemanusiaan ini. Oke. Sebenarnya kan. Masa. Acapella ini. Sebenarnya memang. Sudah ada ya. Format Acapella ini memang sudah ada gitu. Dan. Memang kelebihan ya. Kalau saya lihat ya. Ketika. Kita menikmati lah ya. Orang. Orang menikmati sebuah. Album. Acapella ini. Kelebihannya adalah. Gini deh. Kekurangan. Kalau kita mendengarkan. Album musik biasa. Itu kan. Ada ada. Ternyata ada dua. Ada dua output. Dimana orang menikmati. Hanya musiknya saja. Karena ada orang yang tidak. Peduli sama. Liriknya. Dia hanya mendengarkan. Alunan musiknya saja gitu. Ada. Mereka tidak peduli sama. Liriknya. Ada juga orang yang memang peduli. Akan keduanya. Nah. Untuk menyuruhkan. Menurut saya pribadi. Efektivitasnya. Album kemanusiaan. Voice of Humanity. Ini adalah. Dibuat acapella. Karena kalau. Kita mendengarkan. Album kecapella. Itu mau gak mau. Kamu mendengarkan lirik. Dan sedangkan. Lebih dominan lirik. Lebih dominan lirik. Dan kamu mau gak mau. Dan memang itu. Yang sebenarnya. Karena. Voice of Humanity. Ini kan. Ada pesan. Ada pesan kemanusiaan. Lebih efektif. Gitu. Jadi karena. Mau gak mau. Para pendengar. Mendengarkan lirik. Jadi. Langsung. Tujuan. Tujuan. Tujuan album ini. Langsung tercapai. Gitu mas. Karena langsung. Mau gak mau. Kamu mendengarkan lirik. Jadi. Oh ini tentang ini. Ini tentang A. Ini tentang B. Gitu. Itu kehebatannya. Sebenarnya. Acapella itu kekuatannya apa. Lirik. Lirik. Lirik itu pasti didengar. Karena. Saya punya banyak teman. Ketika mendengarkan musik itu. Dia gak peduli lirik. Karena dia membutuhkan lagunya aja. Logikalan. Logikalan aja. Nah. Kalau emang sepak terjang Fox Humanity ini. Ingin menyampaikan. Kebersamaan dalam. Bantuan. Donasi. Kemanusiaan. Maksudnya. Sebenarnya memang sangat efektif. Mengeluarkan. Versi Acapella. Karena. Yes. Itu justru tujuannya kan mas. Ya bener-bener. Orang-orang yang mendengarkan liriknya. Gitu. Apa sih tujuannya. Ngajak apa ini tuh mereka. Gitu. Artis-artis ini. Gitu. Itu sebenarnya mas. Kalau dari saya. Siap mas. Kalau. Mas Alvin sendiri udah. Udah. Dengarkan. Dengar mas. Favoritnya tracknya yang mana nih. Eka Anas. Eh. Keren eh. Eka Anas keren. Yas Budaya juga eh. Maut eh. Gokil ya. Kalau yang mau. Suka. Beach Boys. Beach Boys. Hino juga menarik. Noh Saleh ya. Noh Saleh ya kayak. Harmonisasi Beach Boys gitu. Noh Saleh. Terus kalau mau yang adem-adem. Fadli ya. Fadli ya. Itu adem gitu menuju ke apa. Kembali ke masjid. Ehm. Tapi ini secara. Keseluruhan sih. Yang paling hebat loh. Rocket Rockers bisa reuni. Hebat sih. Menurut saya. So. Ngajak rekod Rocket Rockers. Reunian mah cuma ada voice of unity. Menurut saya. Mas. Ukuran kaos berapa mas. Nanti dikasih. Kasih ya. LXL. Lagi. Setnya tadinya L. Eh XL. Tapi. Lagi diet. Kayaknya L bisa juga. Tapi. Kadang-kadang juga. Tanggung. Siap. Oke. Nah. Teman-teman. Ya. Buat teman-teman yang. Terus mantengin. Dari awal tadi. Kita juga. Udah. Share beberapa informasi tentang. Kompilasi voice of humanity. Buat kalian yang. Stand by. Nonton. Ada 5 giveaway. 5 giveaway. 5 giveaway. Dari. Album voice of humanity. Kalian bisa dapatkan. Nanti. Pokoknya. Siapa yang paling cepat komen. Ya. Nanti bakal mendapatkan. Album ini. Mohon dipantau ya. Untuk panitia ya. Nanti di screenshot. Nanti si. Biar ketahuan. Yang mana yang menang ya. Tapi. Cuman CD nya aja ya. CD nya aja ya. Cuman CD nya. Gak sama ini ya. Gak sama. Gak sama ini ya. Gak sama merchandise. Kalau kalian mau mendapatkan. Paket bundling merchandise nya. Saya ingatkan kembali. Follow aja dulu. Instagram nya. At explore.merchandise. Di sana. Kalian bisa. Cari tahu. Dan. Tanya-tanya ya. Hmm. Pokoknya program ini. Donasinya. Kalian. Udah. Bisa berdonasi. Dan dapat bonus ini nih. Dapat bonus. CD. Pouch. Dan. Bicycle hat ini. Cuman minimal. Dengan berdonasi. 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Ya. Dapat ini. Dapat pouch. Wah tuh. Iya. Kenapa bisa murah gini mas. Karena ini juga hasil. Donasi. Para. Donatur yang terlibat di sini nih. Ada. Kita. Yang terlibat. Ada. Terang Jogja. Polar. Berdi. Ada. Bumus. Ada maternal. Badger. Scrimus. FYC. Inspiratif. Ada JNE. Ada PED. Dan ada CK Sport. Alhamdulillah. Wah. Donaturnya juga. Lintas ini ya. Lintas juga. Lintas juga. Ada pasaran padang mas. Ada pasaran padang mas. Ada pasaran padang. Ada komunitas. Ada sepatu skate. Ada sepatu skate. Ada juga merek. Oh ya. Ada merek anak muda. Ada skrimus. Ada maternal. Ada TV. Ada juga pengiriman ya. Wah. Alhamdulillah. Jadi memang kontribusi untuk kemanusiaan ini kita butuhkan kolaborasi seluas-luasnya. Betul. Jadi nggak hanya dari misalnya suatu komunitas atau suatu perusahaan di bidang apa. Jadi kita harus bersama-sama. Makanya kita juga mengkampanyekan hashtag together for others. Nih disini ya. Bisa dilihat ya. Jadi buat membantu sesama itu nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi harus berjamaah. Berjamaah. Harus bareng-bareng. Karena kalau dengan berjamaah itu insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa terasa lebih ringan. Betul. Bisa tersebar lebih luas. Ya. Kolaborasinya. Nah. Ini nih. Yang mungkin di nanti-nanti sama orang-orang baik di dalam sana tadi. Nah. Ini kita bakal share 5 pemenang giveaway. Kalian cukup penyebutkan. 3 pengisi. Pengisi. Pengisi ke albumnya sih. Ini ya. Post of Humanity. Tadi udah disebutin ya. Udah. Sudah. Udah disebutin tadi. Ada Rocket Talkers. Ada Pocca Farabi. Ada Ipanas. Udah disebutin lagi. Gimana itu? Pokoknya. Jawabannya ada disini. Ada disitu. Disini nih. Lihat aja. Coba ya. Kita tunggu. Pokoknya. Kalau sudah ada. Kasih tau ya. Jadi kita bakal ngasih hadiah 5 giveaway buat kalian yang beruntung di rumah. Tapi yang udah pernah menang. Jangan lagi. Gak bakal kita kasih lagi. Dulu dong. Maaf-maaf ya. Bagi-bagi. Sebalik lain. Ya. Oke. Nah. Mas. Ini kan. Butuh. Oh. Jawabannya via DM katanya. Oh. DM aja. Jawabannya via DM aja. Via DM ya. Jawabannya via DM ya. Jangan lupa ya. Jadi. Jangan di comment ya. Di via DM ya. DM langsung ke akun ini. Explore Humanity.id. Oke. Ditunggu ya. 3 musisi atau artis yang terlibat di album kompilasi. Voice of Humanity. Ditunggu jawabannya yang paling cepat. Yang paling geber. Itu nanti yang bakal mendapatkan giveaway dari Explore ya. Explore. Oke. Mas. Kalau Mas Alvin sendiri. Ini kan gerakan ini gerakan kepedulian ya mas ya. Ya. Jadi. Harapannya dengan adanya kompilasi ini. Kedepan. Seperti apa. Nanti. Eh. Saya sih. Berharap. Dengan adanya kayak gini tuh. Sebenernya tuh. Pertama adalah. Gimana kita sama-sama. Eh. Apapun backgroundnya gitu. Mulai melek lah ya. Sama. Sama keadaan. Sekitar lah. Sama keadaan kemanusiaan ini. Karena memang. Eh. Berbagi itu ternyata penting sekali ya. Saya semenjak. Bergabung dengan sebagai relawan Explore juga. Wah ternyata saya nggak. Belum tahu banyak gitu. Tentang kayak gini. Banyak sekali gitu saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan pertolongan ya. Karena ternyata. Baik di lokal maupun di luar negeri. Banyak lah. Eh. Saudara-saudara kita yang ternyata masih butuh pertolongan. Dan sampai saat ini. Masih terus butuh ya. Jadi kayaknya. Yang saya harapin sih dari. Dari kayak. Eh. Poise of liberty ini adalah sebenarnya kolektifitasnya sih. Eh. Jadi. Semangat kolektifitas untuk membantu sesamanya. Itu penting mas. Eh. Karena kayaknya. Eh. Indonesia tuh. Sebenarnya punya. Punya dasar. Kalau udah bersatu. Kuat banget lah. Ya. Lihat aja loh. Kalau udah. Kalau udah mendukung tim nasional ya. Lihat aja. Gimana mereka tuh bersatunya tuh. Wah. Merinding lah. Ngeliatnya lah orang Indonesia. Kalau udah bisa. Nah. Ini juga mudah-mudahan. Si album voice of humanity atau kegiatan-kegiatan program seperti ini tuh. Bisa menularkan lah ya. Kebersamaan ini. Untuk keadaan sekitar yang lebih baik lagi lah. Buat membantu. Buat membantu. Bantu manusiaan ya. Ya. Bantu sesama. Gitu. Oke. Orang-orang baik. Nah. Tadi kita sudah. Membahas. Sejarah. Ya. Album kompilasi itu seperti apa. Dan. Kompilasi kemanusiaan itu seperti apa. Ya. Yang. Luar biasa ya. Kita dapat. Sumbernya langsung nih. Dari. Foundernya. Ya. Gak lengkap ya. Gak lengkap. Tapi gak apa-apa lah. Mewakili aja. Ya. Mudah-mudahan. Apa yang. Kita share. Sore ini. Ada insert ya. Ada insert. Yang bisa. Orang-orang baik dapatkan. Ya. Pedulian. Ehm. Para musisi itu. Udah ada. Sejak dari. Udah ada. Sejak zaman dulu. Ya. Jadi. Ini adalah. Mungkin. Program ini adalah rangkaian estafet aja sebenarnya. Jadi. Ketika. Ada bencana pandemi yang kemarin. Ini gagasan ini muncul. Dan. Ehm. Ternyata. Keterlibatan musisi pun. Juga ada. Ya. Betul. Ketika. Ada. Ehm. Bencana. Dan katakanlah. Ehm. Harus. Bergerak. Ternyata. Para musisi itu. Memang peduli. Ya. Ehm. Ya mudah-mudahan. Ehm. Kepedulian ini bisa. Ehm. Ehm. Meluas ya. Menjadi ketuk tular. Kan. Kita tahu sendiri kalau musisi ngomong apa. Biasanya orang-orang tuh. Langsung. Banyak yang bisa. Ehm. Kena imbasnya. Betul. Karena. Ehm. Itu dia. Kekuatan. Mereka itu. Kita juga. Harus. Ehm. Optimalkan ya. Betul. Bisa jadi kibasan yang. Ehm. Bisa berdampak positif. Buat masanya masing-masing tentunya. Dan. Ehm. Buat audiens yang lebih luas lagi mas. Ya. Ya. Uh. Udah berapa lagi. Udah sejawab ada. Oh. Betul. Betul. Ya udah. Tapi kayaknya udah mau masuk. Waktu asar. Oh iya bener ya. Kayaknya kita sudah hidupnya. Jadi kita harus. Berpisah mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Kehadirannya. Mas Alvin. Mudah-mudahan urusannya lancar. Sekarang juga lagi garap. Ehm. Beberapa proyeknya. Iya. Dokumentar ya. Ehm. Proyeknya lancar. Nanti kita bikin proyek bareng ya. Tentunya ya. Pasti dong. Iya dong. Kayaknya masih banyak PR nih kita nih. Harus terus berkolaborasi ya. Lihat nanti. Juga. Explore Humanity baru aja ngeluarin dokumenter. Oh iya. Pendek. Hari Jumat lalu ya. Hari Jumat lalu kita. Udah rilis tuh. Ehm. Perkisah perjalanan kemarin menghantarkan bantuan untuk. Ehm. Pengusi Surya. Pengusi Surya. Nah itu seru tuh. Ditonton aja terus. Bisa dicek di YouTube ya. Iya. Di YouTube nya Explore Humanity. Ehm. Yang baru. Paling-paling kemarin baru rilis tuh ya. Oke. Oke. Baik. Ehm. Mungkin. Ehm. Itu aja yang sore ini dapat. Kami sampaikan. Ehm. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dengan juga narasumber yang. Lain lagi. Lain lagi. Lain lagi yang. Yang pasti juga bisa inspiratif juga ya. Seperti. Oh. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rizky Farli pamit. Saya Alvin Nata. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Mas eh. Sampai-sampai mas. Ehm.